Mereka Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Itu yang namanya ucapan yang tidak produktif ya Artinya memukul kembali Puan Maharani dan calon-calon dari PDIP yang diusung di Sumatera Barat Sehingga negatif di mata Sumatera Barat kan dia orang Sumatera Barat marah Marah itu minta siapa supaya ucapan Puan itu ditarik dan dia minta maaf Karena apa disangkanya semoga Sumatera Barat kan katanya menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila Berarti enggak Pancasila itu orang-orang Sumatera Barat atau sebagai sebuah provinsi enggak mendukung negara Pancasila Atau diragukan komitmennya Ya marahlah bahwa berkali-kali suara PDIP mengecil di situ Bukan-bukan kan bukan berarti Terus orang-orang Sumatera Barat itu enggak Pancasila Emang kalau Pancasila itu harus mendukung PDIP gitu Emang negeri ini negerinya siapa? Negernya PDIP ya enggak lah Jangan begitu lah itu ya Mbak Puan Mbak Puan saya Mbak Puan Panjenengan itu kok ngomong itu ya Apa enggak ada konsultan politik disamping sampai kiri kanan Terus penjelasan dari Hasto itu juga Enggak meyakinkan itu cuma untuk menetralisir Dan itu kan keluar dari hati sendiri Mbak Puan itu spontan ya Setelah merekomendasikan dua calon dari Sumatera itu Terus kemudian semoga katanya ya kan Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila Itu kan kayaknya spontan Tapi spontan yang fatal bagi seorang politisi ya Itulah yang disebut blunder ya Blunder itu kesalahan fatal Blunder beda sama blender ya Jadi Semua marah ya Ya sejarahnya ya begitulah Sejarah Sumatera Barat penuh dengan orang-orang besar ya Hatta Hatta lahir disitu Hatta Muhammad Hatta Dia yang memproklamasikan Indonesia Orang Sumatera Barat tuh Haji Agus Salim Perumus Pancasila Sebagai salah satu dari Wakil Wakil Islam di Panitia 9 Dan melahirkan Pancasila Tanggal 22 Juli Dengan ketuhanan Apa Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Kemudian Diubah Pada tanggal 18 Agustus Menjadi ketuhanan yang Maha Esa Itu Pancasila yang benar tuh Pancasila 18 Agustus Bukan Pancasila 1 Juni Yang ketuhanan tuh disila kelima Terus dipros-pros jadi Eka Sila Trisila jadi Eka Sila Terus menjadi Gotong Royong Pancasilanya PDIP kan yang Di anggaran dasar rumah tanggalnya Visi-misinya Kalau kita baca di webnya itu kan gitu Pancasila 1 Juni Pancasila kakeknya dari Puan Maharani Kan gak fair Maksudnya jadi negara Pancasila Pancasila 1 Juni gitu Hehehe Ya jok ngunutah lah Pancasila 18 Agustus lah Kesepakatan kedua ya Kesepakatan pertama kan 22 Juni tuh 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15 Kesepakatan kedua ya Itu tanggal 18 Agustus Dengan mengganti Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya diubah Ya dengan kebesaran hati para ulama-ulama kita Tepatau kita Menjadi ketuhanan yang Maha Esa Kan gitu Yang ganti ya Muhammad Hatta itu Rang Sumatera Barat Ketuhanan yang Maha Esa Lebih Pancasila sih itu Muhammad Hatta yang Rang Sumatera Barat Dibanding Puan Maharani kan Hehehe Kalau Puan Maharani Memang memegang Pancasila 1 Juni-nya Bungkarno ya Ya gak disepakati Pancasila 1 Bungkarno 1 Juni-nya Bungkarno Gak disepakati Baik pada tanggal 22 Juni Maupun pada tanggal 18 Agustus 18 Agustus itulah yang Pancasila yang kita pakai sekarang Yang kemarin mau diubah kembali menjadi Apa Rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila Yang kemudian 34 Provinsi Majelis Ulama itu menolak Dan banyak orang yang turun ke jalan Juga tokoh-tokoh mencelah Undang-undang itu Nah sekarang Situasi yang sangat sensitif itu Tentang Pancasila kok terus Puan Maharani ngomong Semoga Provinsi Sumatera Barat Mendukung negara Pancasila Yang dia marah Dari segi perspektif sejarah Saya sebagai tuang donat Bisa memahami kemarahan dari Senator atau anggota DPR Senator itu jadi anggota DPD ya Atau anggota DPRD Atau anggota DPR pusat Asal Sumatera Barat Marah dan minta Puan Minta maaf Itu saya paham Ini kan meskipun saya bukan anggota DPR Saya sebenarnya senator donat Jadi inilah blunder Puan Maharani Nggak tahu Mbak Puan punya blender nggak di rumah Saya akan bikin video ini berjudul Blender dan blunder Puan Maharani Nah bagus ya Ya weh gitu aja Ya mau belajar lagi jadi politisi yang Yang genah Punya konsultan politik gitu loh maksudnya Ya konsultan Jangan hasto lah Hasto Hasto biarin jadi orang partai Jangan konsultan nih Yang lain yang canggih Bayar yang mahal konsultan politik Kalau pengen PDIP itu menang Di Sumatera Barat Nggak bakalan menang lah Orang itu kader Kader PKS Menguasai disitu Tradisinya Tradisi Islamnya kuat disitu Nggak mungkin PDIP menang lah Nggak mungkin Tentang apa cembak Pak Puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau sarapan dulu ya Hari Jumat ya Belum nyarap ya Saya di Pramukatuan Donatri Parung Tidur terdua Di semester Fasbir Soberan jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Pak Jualan ayam Bukan Jumat Libur